Salam Saya pertama kenal radio hotline itu dari suami saya Awalnya suami saya suka ngumpulin anak-anak itu Kemudian dia suka dengerin radio Dan saat itu juga saya marah soalnya saya muslim Ngapain orang muslim dengan radio hotline ada yesus-yesus segala gitu kan Lama-lama dia telpon pendeta yang datang saya marah juga itu Lo bingung pendeta disuruh datang ke rumah ya gituin Soalnya kan waktu itu saya masih muslim Waktu Pak Ebi datang saya cuek Beberapa kali Pak Ebi datang Pak Ebi tanya soalnya tentang ibu Keselamatan ibu Eh yang menyelamatkan ibu siapa Waktu itu saya jawab Amal saya, perbuatan baik saya, sholat saya Dan ibadah saya, kata Pak Ebi Bukan ibu, yang menyelamatkan ibu adalah percaya sama Tuhan Yesus Bukan usaha manusia Tapi keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus itu Dari situ saya mulai tertarik tentang pelajaran Kristus Dengan doa-doa itu Saya mau dibaptis Puji Tuhan Mempelajari lebih dalam tentang alkitab Kristus Setiap Pas dengan pergumulan saya gitu Saya dengerin sentuhan hati Pas gitu Dengan pergumulan saya gitu Jadi beban agak kelepas gitu Juga saya belajar doa-doanya dari situ Soalnya saya dulu kan doa-doa itu Al-Quran Saya nggak ngerti Terus ini ya hampir-hampir tiap hari Itu saya dengerin radio itu Saya sendiri sih Pengen bisa ini Jadi murid Dan Yesus yang sejati Apapun pergumulan itu Biar saya kuat Dan Yesus yang sejati